Hari ini kami akan mereview anggrek hidrodium kami ya yang warna ungu putih nih cantik sekali ini sudah hampir sebulan nih belum layu bunganya ya Nah ini seperti ini kami tanam di pot sobut kelapa dengan media arang ini akarnya banyak ya menjuntai eh kita biarkan akarnya ya karena dia bernafas dengan akar kemudian kami tempatkan di sini ya resplang teras di sini bagus menerima cahaya ya cahaya langsung cuma tidak menyengat ya di sini pas ini mau kami pupuk dengan ampas teh ya ampas teh supaya ini ya lama untuk berbunganya ya supaya tidak cepet eh tidak cepet layu ya ini ampas ampas teh karena mengandung nitrut nitrogen yang sangat tinggi dan kita ngasih pupuknya itu dua bulan sekali ya dua bulan sekali kita kasih ampas teh ya jangan tiap bulan dua bulan sekali ya karena dia keren nutrit nitrogennya sudah tinggi ya untuk memperkuat eh pertumbuhan bunga daun dan ini ya daun dan akar ketang akarnya kemudian habis itu kita kasih juga nanti cangkang telur kulit telur untuk eh mempercepat pertumbuhan bunga nanti di cabang yang lain ditunas yang lain ya nanti mudah ini supaya cepet nyambung ya cangkang telurnya untuk mempercepat pertumbuhan bunga kalau cangkang telur itu adalah kita sebulan bisa dua kali atau tiga kali atau tiga kali untuk cangkang telur ya karena untuk mempercepat pertumbuhan bunga di tunas-tunas sekarang kami akan memupuknya ya dengan cakang telur melimbah teh dan kulit bawah tiapin ya ini cakang kulit telur tadi ya kita remet-remet ya remet-remet kemudian bisa kita ini limbah teh ya ini mengandung kalsium ya mengandung kalsium cakang telur kalau limbah teh mengandung nitrogen yang tinggi ya ini kalsium kemudian kulit bawang ini adalah mempercepat pertumbuhan juga ya dan bisa menghindari itu siput dan jamur bakteria jadi nanti kita aduk aja ini ya tercampur ini kulit bawang bawang merah bawang putih ya bisa juga diiris-iris ini kami iris bawang putihnya merah ya campur kemudian kita campuri limbah teh tadi seperti ini ya kalau kami langsung kami campur aja nah seperti ini jadi kami memupuknya ini bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali ya sebenarnya cakang telur itu bisa sebulan dua kali tapi kami sering langsung aja kami campur jadi sebulan sekali kami pupuk ya supaya mengandung kalsium utrik matrium dan untuk menghindari siput tadi ya ini kemudian tinggal kami siramkan di anggrek seperti biasa seperti ini kami siramkan nah seperti ini ya ini karena agak tinggi ya ke atas kami nggak ngambil karena ini dari tali nah seperti ini kita pupuk ya nah mudahan anggrek ditrodiumnya tahan lama berbunganya bisa lebih di satu bulan ya dan bisa dua bulan ini sangat cantik ya yang sudah melihat video kami kami mengucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya